Intro Hai adik-adik di rumah, senang sekali berjumpa dengan kalian di Eagle Kids Online Service Sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa dulu ya Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah Eagle Kids Online Tuhan Yesus berkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhir Kami mau mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Haleluya, Amin Oke saatnya kita bermain dengan adik-adik di rumah Wah bagaimana kalau kita main lawan kata atau opposite Yeay seru, ayo kita main sama-sama ya Bagaimana kak caranya? Caranya gampang banget, aku jelasin ya Jadi caranya seperti ini Kita hanya perlu menjawab benar atau salah Tetapi pakai gerakan Kalau jawabannya benar, maka gerakannya seperti ini Benar Begitu juga sebaliknya Kalau jawabannya salah, maka gerakannya seperti ini Salah Salah Bisa sekali lagi ya Kalau jawabannya benar, maka gerakannya Benar Kalau jawabannya salah, maka gerakannya Salah Ya sekarang kasih contoh ya Buah apel bentuknya bulat, itu benar atau salah? Benar Benar ya adik-adik, betul tangannya seperti ini Tapi kalian jawabannya harus cepat ya Gak boleh lebih dari 3 detik Kalau kalian lebih dari 3 detik, artinya kalah deh Wah seru sekali game ini Tetapi ini butuh konsentrasi yang penuh ya Ayo adik-adik di rumah, kita sekarang bermain dan konsentrasi yang penuh Oke, sekarang aku yang kasih pertanyaan dulu ya Nanti kita gantian mainnya Siap? Siap Konsentrasi penuh Buah pisang warnanya ungu Salah Sekarang giliran aku ya Buah jeruk Bentuknya segitiga Salah Salah Wah hebat-hebat Sekarang giliran aku Buah pisang warnanya kuning Benar Benar Hebat kalian ini Sekarang giliran Kak Esther Oke, aku lagi ya Hmm, apa ya Oh, aku tahu Buah belimbing bentuknya seperti bintang Benar Benar Loh, kamu salah Kan harusnya gerakannya seperti ini Benar Kan kita mainnya lawan kata Maaf ya Kak Aku kurang konsentrasi Sekarang giliran aku ya Hmm, gak mau ah Aku bosan Dari tadi kita main tebak-tebakan terus Sekarang kita main yang lain aja Tapi sekarang kan giliran aku Kak Esther Gak mau Aku bosan Hmm, Kak Esther selalu seperti itu Sudah, kalian jangan bertengkar Bagaimana kalau sekarang Kita menari dan memuji nama Tuhan Bersama dengan adik-adik di rumah Setuju? Setuju Music Adik-adik Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya Dengan cara memuji Tuhan Yesus Ikutin kakak ya Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Yesus segala raja Adik-adik Yang semangat ya Kita mau memuji Tuhan Dengan lebih semangat lagi Ikutin kakak ya Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja segala raja Raja segala raja Siapa jadi? Raja segala raja Yeah Katik-katik ikutin kakak ya Lebih semangat lagi Bisa Kakinya diangkat yang tinggi He is the king of king He is the lord of lord His name is Jesus 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 Oh He is the king Sekali lagi He is the king of king He is the lord of lord Namanya siapa? His name is Jesus 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 Oh He is the king Nama ya Jesus Raja 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 Dia lah Tuhan Tuhan Namanya siapa? Yesus 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 Oh Dia lah Raja Dia lah Raja Raja Dialah Tuhan, Tuhan Namanya Yesus, 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 Yesus Oh, dialah Raja Namanya Yesus, 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 Yesus Oh, dialah Raja Diputer ya sangannya Oh, dialah Raja Sekali lagi Oh, dialah Raja Haleluya Jadi, Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja He is King of Majesty Kita mau memuji Tuhan Dengan semangat ya di-adi ikutin kakak semua You know that I love you You know that I want to know you so much more More than I have before These words are from my heart These words are not made up I will live for you I am devoted to you King of Majesty King of Majesty I have one desire Just to be with you, my Lord Just to be with you, my Ready to jump? One, two, three, go! Jesus, you are the Savior of my soul And forever and ever I give my praises to you Ready to jump? Jesus, you are the Savior of my soul And forever and ever I give my praises to you King of Majesty I have one desire Just to be with you, my Lord Just to be with you, my Lord King of Majesty King of Majesty I have one desire Just to be with you, my Lord Just to be with you, my Ready to jump? One, two, three, go! Jesus, you are the Savior of my soul Hey, 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 hey And forever and ever I give my praises to you And forever and ever I give my praises to you And forever and ever I give my praises to you And forever and ever I give my praises to you Shout hallelujah Wah, senang sekali bisa memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah Aku setiap minggu ikut ibadah online Eagle Kids lho Sama, aku juga tidak pernah absen setiap minggunya mengikuti ibadah online Eagle Kids Kak Esther di mana ya? Oh iya ya Kita cari yuk Coba kita panggil Kak Esther Kak Esther Kamu di mana? Di mana ya? Kak Esther Kak Esther Hai Kenapa kalian panggil-panggil aku? Kakak dari mana saja? Kenapa tidak ikut memuji Tuhan? Hmm, aku bosan memuji Tuhan Kan minggu lalu sudah memuji Tuhan Masa memuji Tuhan terus? Jadi karena bosan, tadi aku jalan-jalan di alaman rumah Nanti saja waktu aktiviti aku ikut ibadah lagi Hmm, walaupun kita ikut ibadah Eagle Kids secara online Kita harus mengikutinya dari awal sampai akhir Memang, minggu lalu kita mengikuti ibadah Eagle Kids Hari ini kita ikut ibadah Eagle Kids Dan minggu depan kita harus tetap mengikuti ibadah Eagle Kids Betul sekali Bukan hanya tentang mengikuti ibadah online Eagle Kids Tetapi kita mau sama-sama belajar bagaimana tentang kesetiaan dalam melakukan segala sesuatu Misalnya, adik-adik mengerjakan PR dari guru di sekolah Kita harus semangat meskipun terkadang kita merasa capek, merasa malas, maupun PR-nya sulit Wow, gimana kalian bisa tahu siapa yang mengajari kalian? Karena setiap minggu aku ikut ibadah online Eagle Kids Kakak-kakak Eagle Kids mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan Salah satunya adalah tentang kesetiaan I have faithfulness in my heart Ayo katakan sekali lagi ya I have faithfulness in my heart Oke, sekarang saatnya kita semua dan adik-adik di rumah untuk duduk dengan tenang Dan kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Eagle Kids Kak Esther, kamu jangan kemana-mana ya Oke, sekarang aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan sama-sama Tangannya boleh ditaut dada seperti ini Ku di tanganmu Tuhan Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Adik-adik, tahukah kalian Bahwa nama kalian satu persatu Tuhan itu ingat dan tahu loh Setiap nama kalian sudah ada di pikiran Tuhan Di rencana Tuhan Di hatinya Tuhan Karena Tuhan begitu mengasihi setiap adik-adik Tuhan menyayangi kalian semua Karena itu jangan pernah merasa sendiri Karena kalian punya Tuhan Yesus Yang selalu menyertai kemanapun kalian berada Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian Karena itu kalian harus selalu bersuka cita dan tumbuh menjadi anak Tuhan Yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus Sekali lagi kita nyanyi sama-sama dengan sungguh-sungguh Ku di tanganmu Tuhan Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di pikiranmu Ku di pikiranmu Ku di tanganmu 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 Tak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan Kami memiliki sahabat yang baik yaitu Engkau Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia sama kami Kami juga mau tumbuh menjadi anak-anak Yang semakin hari semakin mencintai Engkau Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Eh, sudah ada adik-adik di sini Hai adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Lihat, ini adalah tanaman kepunyaan Kak Sasha Kak Sasha baru saja membelinya Sudah satu minggu ini Kak Sasha menyiraminya setiap hari Memang sih, pertumbuhannya belum begitu terlihat Tapi, Kak Sasha percaya Because I have faithfulness in my heart Ketika Kak Sasha menyiraminya setiap hari Tanaman-tanaman ini akan bertumbuh dengan baik Dan menghasilkan bunga-bunga yang cantik Memangnya setia itu apa sih? Setia adalah melakukan hal yang benar Meskipun dalam keadaan yang tidak baik Nah, kali ini kita akan mendengarkan Cerita yang diambil dari kitab 1 Samuel Pasal 8 sampai 16 Tentang ketidaksetiaan Raja Saul Ada seorang Nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel Yaitu bernama Nabi Samuel Namun, Nabi Samuel ini sudah tua Dan bangsa Israel mulai takut Kalau saja Nabi Samuel meninggal dunia Bangsa Israel tidak memiliki seorang pemimpin Karena itu, para tua-tua bangsa Israel Meminta Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka Ketika mendengar hal tersebut Nabi Samuel mulai kesal Ia kemudian berdoa kepada Tuhan Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal Yang dikatakan mereka kepadamu Sebab, bukan engkau yang mereka tolak Tetapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka Ketika Nabi Samuel melihat Saul Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku Ada pun Saul adalah seorang muda yang elok rupanya Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel Yang lebih elok daripadanya Yang lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak Dituangkanyalah ke atas kepala Saul Dijiumnyalah dia sambil berkata Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri Sejak itu roh Tuhan berkuasa atas Saul dan Tuhan mengubah hatinya menjadi lain Bahkan ketika sampai di Gibeah saat bertemu dengan serombongan nabi Roh Allah berkuasa atas Saul dan ia turut kepenuhan seperti nabi-nabi Saul memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amon Dengan penyertaan Tuhan maka Saul dan bangsa Israel berhasil memukul kalah orang-orang Amon Sehingga terserak-serak Lalu pergilah seluruh bangsa Israel ke Gilgal dan menjadikan Saul menjadi raja di sana Di hadapan Tuhan dan bersuka riala Saul dan semua orang Israel Namun sayangnya ketika Saul menjadi raja Alkitab mencatat Saul didapati tidak setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan Yang pertama yaitu ketika Saul mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan Tanpa menunggu nabi Samuel Dikarenakan ia merasa khawatir melihat bangsa Israel yang mulai meninggalkannya Karena takut pada bangsa Filistin yang banyak jumlahnya Kedua saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek Raja Saul tidak setia pada Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan Raja Saul mengambil kaming, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun Padahal itu dilarang oleh Tuhan Memang sih Raja Saul tidak setia hanya pada perkara-perkara kecil Tapi ternyata hal tersebut membuat Tuhan Yesus menjadi sedih dan menyesal Nah sama dengan kita ketika kita tidak setia Tuhan Yesus juga menjadi sedih Bukan hanya itu saja tetapi orang-orang di sekitar kita juga tidak percaya dengan kita Yuk adik-adik kita mau menjadi anak-anak yang setia Contohnya menghabiskan makanan yang diberikan oleh mama dan papa Mungkin saat suapan kedua atau suapan ketiga kita sudah mulai bosan dengan rasa masakannya Tapi because I have faithfulness in my heart Yuk adik-adik habiskan makanannya sampai selesai Contoh yang kedua yaitu mengikuti ibadah online service Eagle Kids dari awal hingga akhir Tanpa memilih-milih bagian-bagian yang disenangi saja Contohnya oh aku cuma mau ikut bagian aktivitinya saja Atau oh aku cuma mau press and worshipnya saja Tapi yuk kita mau ikuti dari awal sampai akhir juga Tanpa mengganti channel Tanpa berlarian ke sana kemari Atau juga tanpa tidur atau tanpa bermain-main Begitu juga ketika kalian sedang online learning di rumah bersama guru-guru kalian Mungkin kalian mendapat tugas atau PR dari guru-guru kalian mewarnai dengan gambar yang besar Nah mungkin kalian capek ya di tengah-tengah waktu mewarnainya It's okay kok kalau mau istirahat sebentar Tapi jangan lupa Yuk adik-adik kita mau setia dengan mewarnainya sampai selesai Kenapa sih kita harus setia karena di Amsal 19 ayat 22 berkata Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya Kakak ulangi lagi ya Sekarang Kak Sasha mau ajak adik-adik untuk letakkan tangannya di dada Bersama-sama kita mau nyanyikan sebuah lagu Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai sini berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Bapak 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 ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Bapak Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Adik-adik bisa lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena Tuhan sudah selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kami pun mau jadi anak-anak yang menyenangkan hatimu Yaitu dengan selalu setia dan perkara-perkara kecil Setia dengan setiap tugas Ataupun setiap hal yang telah diberikan kepada kami Tuhan Yesus bantu kami Tuhan Untuk kami selalu menjadi anak yang setia Kami juga percaya bahwa setiap firman yang hari ini kami dengar Akan bertumbuh dengan lepet dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Senantiasa kami mau menjadi anak yang selalu menyenangkan hatimu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Halo Eagle Kids Sekarang waktunya kita Activity Time Kalau minggu lalu Kalian belajar tentang kindness and goodness Minggu ini kalian belajar tentang faithfulness Oke Kalau minggu lalu kalian bikin apple Sekarang minggu ini adik-adik bikin belimbing Nah gimana ya caranya bikin belimbing Oke Kakak punya pensil warna Lalu kakak juga punya lem Lem kertas Kakak punya spidol Kalau kalian gak punya spidol Pulpen bisa Pensil juga bisa Lalu kakak juga punya pensil Kakak punya gunting Untuk memotong Penghapus kalau salah Lalu kakak punya double tip Untuk menempel Lalu kakak disini punya kertas Ukuran postcard Seperti surat Lalu warnanya ini Boleh bebas ya Warna apapun Kalau kakak Pakai warna orange Biar lucu Lalu kakak punya Kertas untuk bikin belimbingnya Adik-adik tau gak Warna belimbing warna apa? Ya kuning Kakak pakai kertas warna kuning Lalu kakak disini punya kertas Putih biasa Putih biasa HVS Gunanya untuk bikin Batang dan daunnya nanti Oke Sudah siap? Pertama-pertama Kakak ambil kertas warna kuningnya Untuk bikin belimbingnya Nah Kalian tau bentuk oval? Bentuk oval Bentuk oval itu Seperti lingkaran Tapi pipih Kayak lemon Oke Nah Kakak sudah sediakan ini di rumah Bentuk oval Supaya sekarang Kita tinggal menjiplak Oh iya Kalau kalian gak bisa Menggambar bentuk oval Dan mengguntingnya Minta bantuan orang tua ya Lalu Di kertas warna kuning ini Kakak lipat kertasnya Biar cepat Oke Kakak lipat Lalu Kakak jiplak patternnya Disini Ambil pensilnya Ikutin pattern yang sudah ada Yang sudah diguntingin sama orang tua Seperti ini Pelan-pelan Supaya bentuknya tidak Bengkok-bengkok Oke Kita bikin oval Sebanyak Lima buah ya Oke Untuk yang kedua Oke Sekarang Kakak Taruh lagi Untuk yang selanjutnya Untuk yang kelima Pelan-pelan Untuk oval Lalu Sekarang Kita sudah menggambarnya Kita Gunting yuk Nah Karena kertasnya sudah Kakak lipat Otomatis Kalau misalnya Kakak dua Sudah gambar dua Disini Kalau Kakak gunting Nanti bolak-balik Menjadi Empat Kita gunting Adik-adik Kalau masih belum bisa Menggunting sendiri Bisa Minta bantuan Papa Mama Atau Kakak Gunting Gunting Seperti ini Gunting Gunting Sudah 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 Hati-hati ya Mengguntingnya Jangan sampai Nanti kena tangan Sudah digunting Ini Sisa katasnya Ditaruh di sebelah Oke Sekarang Kakak Sudah gunting Dan Kakak Sudah punya Berapa ini? Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu Setiap oval ini Kakak lipat Menjadi Seperti ini Nah Dilipat ya Ujung Ketemu ujung Lima Kali Oke Seperti ini Adik-adik Sampai Semuanya Sudah terlipat Oke Ujung Ketemu Ujung Nah Kakak Sudah punya Banyak nih Kertas kuningnya Yang sudah Dilipat Sekarang Waktunya Kita Ambil Lem Kertas Kita Lem Kertas Ini Untuk Melem Oval 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 ini Oke Kita Lemnya Seluruhnya Nah Ingat Ingat adik-adik Yang dilem Adalah Bagian Yang ini Yang terluar Bukan yang di dalam Oke Dilem Semuanya Ini Gabungkan Dilem lagi Ambil lagi Satunya lagi Tempel Lagi Lagi Dilem lagi Sebelah sini Tempelkan lagi Set Terakhir Terakhir Oke Kalau terakhir Kita ketemu terakhir Sekarang Dua-duanya Yang dilem Oh iya Ada yang kurang Ini ya Kalau adik-adik Lihat disini Belimbingnya Punya Batang Sama daun Jangan lupa Kita harus Menggambarnya Juga Batang Dan daun Sebelum Yang terakhir Ini Ditempelkan Oke Pertama Cara Menggambar Batang Garis lurus Kecil Aja Lalu Garis Selanjutnya Set Oke Bentuk kotak Seperti itu Ya Ini untuk batangnya Lalu Daun Bentuk daun Seperti apa ini Bawahnya Melengkung Seperti ini Lancip Lalu Satunya lagi Melengkung Lancip Bikin satunya lagi Daunnya ada dua Melengkung Lancip Melengkung Lancip Oke Lalu Kita warnai Terlebih dahulu Kalau kakak Pakai daun Warna hijau Pakai pensil warna Hijau Kalau misalnya kalian Tidak punya pensil warna Pakai krayon Boleh Cat air Boleh Pakai apapun Atau Kalau misalnya Kalian di rumah Sudah punya Kertas origami Warna hijau Tinggal dipotong Boleh Banget Oh disini Kakak Masih Mewarnai Oke Lalu Batangnya Warna apa Warna coklat Ini kakak Warnain Kalau sudah Berwarna Seperti ini Sekarang Waktunya kita Potong Gambar Kita Ikutin ya Bentuknya Kalian sudah Gambar Oke Hati-hati Satu daun Sudah terpotong Satunya lagi Kita potong Oke Dua daun Sekarang tinggal Batangnya Tia-tia Adik-adik Oke Sudah punya daun Dan batang Sekarang Kembali lagi Ke belimbing kita Tadi Ini Daun ini Kita lengketkan Ke Yang tadi Kita sudah lem Disini Yang masih lengket-lengket Kita lemkan Begini ya Set Tempelkan Sudah tidak lengket Berarti Kalau sudah tidak lengket lagi Kita Pakai Nah Lem kertas lagi Rekatkan ya Di Paling atas ini ya Adik-adik Nah Satunya lagi Daunnya Kita pakai lem lagi Untuk satunya Tempelkan Tempelkan di atas Seperti ini Lalu Jangan lupa Batangnya Batangnya Kita lem juga Tidak usah semuanya Hanya perlu Bawanya saja ya Paling ujung Oke Tempelkan Seperti ini Lalu Step terakhir Langkah terakhir Ini Karena sudah kering Lemnya Kita lem lagi ya Di sisi Terdalam Lalu Kertas kuning terakhir Yang sudah kita lipat tadi Akhirnya Kita pakai untuk Ditutup Nah Sekarang Belimbingnya Sudah jadi Adik-adik Kalau Belimbingnya Sudah jadi Kita taruh dulu Belimbingnya Di sini Sekarang Ambil Kertas Kalian Alasnya Terserah Warna apa Lalu Ingat Big message kita Hari ini I have faithfulness In my heart Kita tulis Big message kita Di sini Di bawah Kalau misalnya Pakai speedol ya Adik-adik Kalau misalnya Kalian masih belum bisa Menulis Minta bantuan Orang yang lebih tua Yang sudah bisa menulis Pertama Faithfulness F A I T H F U L L-nya dua kali N E S-nya dua kali Oke Ada tulisan Faithfulness Lalu Kita ambil lagi Belimbing kita Lalu Ambil Double tip kita Oke Double tipnya Dipotong Kecil Sini Di tengah-tengah Kita taruh Di tengah-tengah Hati-hati Oke Tekan Tekan Sampai Sudah Merekat Double tipnya Kita buka Pakai Kuku Sudah Dibuka Double tipnya Kita taruh Belimbing kita Disini Udah Jadi Belimbing Faithfulness Ayo kita Sama-sama Ulangi Big message Kita hari ini I have Faithfulness In my heart See you Sekarang Aku tahu Ternyata Kesetiaan Merupakan Salah satu Dari sembilan Buah roh Dan itu Merupakan Sifat Yang Tuhan Suka Iya Mulai sekarang Aku mau Mengerjakan Segala sesuatu Dengan setia Setia itu Artinya Mengerjakan Dengan sungguh-sungguh Sampai selesai Tidak mudah Bosan Dan Tekun Mengerjakannya Termasuk Setia Dalam Mengikuti Ibadah Eagle Kids Online Ayo adik-adik Sama-sama Katakan Yuk I have Faithfulness In my heart Sekali lagi ya I have Faithfulness In my heart Sekarang Kita saatnya Menyanyikan Lagu Buah roh Walaupun Empat minggu ini Aku selalu Menyanyikan lagu ini Aku tetap Semangat Betul Karena Dengan menyanyikan lagu ini Berulang-ulang Itu akan membuat kita Selalu ingat Buah-buah roh Yang harus kita miliki Dalam hidup kita Sekarang Kita mau nyanyikan lagu ini Sama-sama Adik-adik ikut ya Siap Siap Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam hidupku Kumah hidup Dipimpin roh kudus Setiap Hari Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan 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 Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam hidupku Kumah hidup Dipimpin roh kudus Setiap Hari Kumah hidup Dipimpin roh kudus Setiap Hari Di Mastur Sampai Pus 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 Terima kasih.